Hai Sobat Semua, bertemu lagi di channel K Let You Know. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Yemen adalah sebuah negara yang terletak di ujung selatan Jazirah Arab, yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya namun seringkali terlupakan oleh dunia internasional. Dengan lanskap yang mencakup pegunungan, padang pasir, dan pantai yang membentang panjang, Yemen adalah tempat yang penuh dengan keindahan alam dan warisan sejarah yang mendalam. Meskipun telah menghadapi banyak tantangan, dari konflik hingga krisis ekonomi, keunikan budaya dan tradisi Yemen tetap bertahan. Mari kita telusuri tujuh fakta menarik tentang Yemen, mulai dari legenda Ratu Sheba hingga keindahan pulau Socotra yang unik. Nomor 1. Asal-usul legenda Ratu Sheba Yemen dikenal sebagai tempat asal dari Ratu Sheba atau Ratu Sabah, yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Timur Tengah dan cerita dalam Kitab Suci. Banyak ahli sejarah percaya bahwa kerajaan Sabah, yang terkenal dengan kekayaan dan perdagangannya, pernah berkembang di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Yemen. Kerajaan ini dikenal memiliki peran penting dalam rute perdagangan kuno, terutama dalam memperdagangkan rempah-rempah dan kemenyan yang sangat berharga pada masanya. Menurut cerita, Ratu Sheba mengunjungi Raja Salomo di Yerusalem, membawa berbagai hadiah dan barang berharga. Kisah ini bukan hanya tercatat dalam Al-Kitab dan Al-Hur'an, tetapi juga dalam literatur dan budaya Yemen. Kunjungan Ratu Sheba dianggap sebagai simbol hubungan perdagangan dan budaya yang erat antara Yemen dan wilayah lain di Timur Tengah, bahkan Afrika dan India. Hingga hari ini, cerita tentang Ratu Sheba tetap menjadi bagian penting dalam identitas dan kebanggaan masyarakat Yemen. Di Yemen, sisa-sisa arkeologi dari kerajaan Sabah dapat ditemukan di daerah Marib, yang diperkirakan sebagai ibu kota kerajaan tersebut. Di sana terdapat reruntuhan candi dan bangunan yang menunjukkan kemegahan peradaban Sabah kuno. Situs-situs ini menjadi bukti arkeologis yang memperkuat legenda Ratu Sheba serta mengingatkan kita akan kejayaan masa lalu Yemen. Keberadaan kerajaan Sabah di Yemen memperkaya sejarah negara ini dengan keunikan yang jarang ditemukan di tempat lain. Bagi para pelancong dan arkeolog, sisa-sisa peradaban Sabah adalah daya tarik tersendiri yang menggambarkan kemakmuran dan keahlian teknik bangsa Yemen kuno. Arsitektur dan seni dari masa itu mencerminkan kemampuan masyarakat Sabah dalam membangun peradaban yang maju. Legenda Ratu Sheba bukan hanya sekadar cerita kuno, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak generasi. Pengaruh kisah ini terlihat dalam seni, sastra, dan budaya populer di Yemen dan negara-negara Arab lainnya. Ini menunjukkan betapa eratnya masyarakat Yemen dengan sejarah dan identitas budaya mereka yang kaya dan beragam. Nomor 2. Rumah Tradisional Dari Batu dan Lumpur Rumah-rumah tradisional di Yemen, khususnya di kota Sana'a, merupakan salah satu pemandangan paling khas dan unik. Rumah-rumah ini dibangun dari batu dan lumpur, dihiasi dengan pola geometris dan jendela berwarna yang memancarkan keindahan arsitektur lokal. Beberapa bangunan bahkan telah berusia ratusan tahun dan masih dihuni hingga kini, menunjukkan kekuatan dan keawetan teknik konstruksi tradisional Yemen. Bentuk arsitektur rumah-rumah ini tidak hanya menonjolkan aspek estetika tetapi juga memiliki fungsi praktis. Bahan batu dan lumpur yang digunakan dapat menjaga suhu dalam rumah tetap sejuk di tengah panasnya iklim jazirah Arab. Selain itu, desain bangunan bertingkat tinggi memungkinkan banyak keluarga untuk tinggal bersama dalam satu bangunan, mendukung konsep kehidupan komunal yang erat dalam budaya Yemen. Kota Tuasana, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, memiliki lebih dari 6.000 bangunan tradisional yang dilestarikan. Kota ini telah menjadi simbol sejarah dan identitas bangsa Yemen. Bangunan bersejarah di Sana'a merupakan saksi bisu perkembangan peradaban di wilayah ini, sekaligus menjadi daya tarik wisata bagi mereka yang ingin mengenal lebih dalam tentang arsitektur timur tengah yang autentik. Selain di Sana'a, bangunan tradisional juga dapat ditemukan di kota Shibam, yang dikenal sebagai Manhattan of the Desert, jekarna gedung-gedung lumpurnya yang tinggi menyerupai gedung pencakar langit. Shibam merupakan contoh sempurna dari adaptasi arsitektur dengan kondisi lingkungan yang ekstrim. Bangunan lumpur di Shibam telah ada sejak abad ke-16 dan masih berdiri kokoh hingga sekarang. Keindahan dan keunikan arsitektur Yemen ini menjadi inspirasi bagi arsitektur modern yang tetap menghargai nilai-nilai budaya. Bagi penduduk Yemen, rumah-rumah tradisional ini lebih dari sekadar tempat tinggal, melainkan simbol jati diri mereka yang bertahan dari waktu ke waktu meskipun berbagai perubahan terjadi di sekitar mereka. Nomor 3. Lahan terasering kuno Sistem lahan terasering di pegunungan Yemen adalah salah satu warisan budaya yang menarik. Lahan terasering ini digunakan untuk pertanian dan sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bentuk terasering yang berunda-unda bukan hanya meningkatkan keindahan alam tetapi juga menunjukkan kecerdikan masyarakat Yemen kuno dalam bercocok tanam di lahan yang curam dan berbatu. Terasering di Yemen memungkinkan masyarakat setempat menanam berbagai tanaman, seperti gandum, kopi, dan tanaman pangan lainnya di pegunungan yang biasanya sulit diolah. Dengan mengatur air dan menjaga tanah agar tidak terkikis, masyarakat Yemen mampu menjaga kesuburan lahan mereka. Teras-teras ini dibangun dengan keahlian dan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Lahan terasering di Yemen bukan hanya sekadar metode pertanian tetapi juga menunjukkan keharmonisan manusia dengan alam. Banyak petani Yemen yang masih menggunakan metode tradisional ini untuk bertani hingga sekarang. Teras-teras ini membantu mempertahankan tradisi agrikultur yang berkelanjutan dan menjadi sumber kehidupan utama bagi banyak masyarakat desa di Yemen. Bagi penduduk lokal, terasering ini memiliki makna budaya dan sosial yang kuat. Mereka meyakini bahwa tanah harus diperlakukan dengan rasa hormat dan perlindungan. Ini sebabnya terasering di Yemen bukan hanya dipertahankan secara fisik tetapi juga diwariskan sebagai nilai penting dalam kehidupan sehari-hari. Keunikan terasering di Yemen sering menjadi objek foto bagi para wisatawan dan fotografer. Landskap yang menakjubkan ini tidak hanya menggambarkan keindahan alam Yemen tetapi juga menjadi simbol ketangguhan dan kreativitas masyarakatnya dalam menghadapi tantangan lingkungan. Nomor 4 Pusat Produksi Kat Yemen dikenal sebagai pusat produksi kat. Tanaman dengan daun yang memiliki efek stimulan ringan dan sangat populer di kalangan masyarakat setempat. Mengunyah daun kat adalah kegiatan sosial yang sudah menjadi tradisi di Yemen sejak lama. Pada sore hari banyak warga berkumpul untuk mengunyah kat sambil berbincang dan berbagi cerita menjadikan tradisi ini sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Yemen. Budaya mengunyah kat bukan hanya tentang menikmati efek stimulan dari daunnya tetapi juga tentang interaksi sosial. Mengunyah kat seringkali dilakukan dalam kelompok baik di rumah maupun tempat umum di mana orang-orang berkumpul untuk berbincang atau bahkan membahas isu penting. Kebiasaan ini juga mencerminkan ikatan sosial yang kuat di antara masyarakat Yemen yang masih menghargai kebersamaan dan tradisi. Kat juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan di Yemen. Produksi dan penjualan kat menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang dari petani hingga pedagang kecil. Namun, di sisi lain, ketergantungan pada kat telah menimbulkan tantangan bagi Yemen seperti penggunaan lahan yang berlebihan untuk penanaman kat yang mengurangi area pertanian untuk pangan. Hal ini memicu kontroversi di kalangan pemerintah dan masyarakat terkait dampak jangka panjang dari tanaman ini. Di luar Yemen, kat seringkali menjadi topik perdebatan. Beberapa negara melarang konsumsi dan penjualan kat karena dianggap sebagai narkotika ringan. Tetapi di Yemen sendiri, tanaman ini tetap dianggap sebagai bagian dari budaya dan tradisi yang berharga. Pemerintah dan masyarakat terus berusaha mencari keseimbangan antara pelestarian budaya dan kebutuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tradisi kat mencerminkan kompleksitas masyarakat Yemen yang menggabungkan unsur ekonomi, sosial, dan budaya. Bagi sebagian besar orang di Yemen, mengunyah kat adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sebuah tradisi yang telah bertahan selama berabad-abad meski menghadapi berbagai tantangan modern. Nomor 5. Pulau Socotra yang unik Pulau Socotra, bagian dari wilayah Yemen, dikenal di seluruh dunia karena flora dan faunanya yang sangat unik. Terletak di samudera Hindia, Socotra dijuluki sebagai Jigalapagos dari timur karena spesies endemiknya yang luar biasa. Di antara yang paling terkenal adalah pohon darah naga, Dracaena Chinabari, yang memiliki getah merah menyerupai darah dan digunakan oleh penduduk setempat untuk berbagai tujuan tradisional. Pulau ini merupakan rumah bagi sekitar 700 spesies flora dan fauna yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Ekosistem Socotra yang khas ini telah terbentuk selama jutaan tahun, terisolasi dari daratan utama sehingga menciptakan lingkungan unik yang memungkinkan spesies-spesies tersebut berkembang. Tak heran jika Socotra diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO karena keanekaragaman hayatinya yang luar biasa. Meskipun keindahan alamnya luar biasa, Socotra adalah tempat yang cukup terpencil dan sulit dijangkau. Karena itulah, kehidupan di pulau ini sangat terjaga dari pengaruh luar dan penduduk setempat menjalani kehidupan dengan cara tradisional yang menghormati alam. Ekowisata di Socotra telah meningkat, namun upaya pelestarian terus dilakukan untuk menjaga keaslian alam pulau ini. Bagi para peneliti, Socotra adalah surga tersendiri. Pulau ini menawarkan kesempatan untuk mempelajari ekosistem yang unik dan bagaimana spesies-spesies tersebut beradaptasi dengan lingkungan ekstrim. Pohon darah naga dan tanaman lain di Socotra juga memiliki potensi medis yang sedang diteliti, sehingga pulau ini menjadi fokus utama dalam upaya pelestarian dan penelitian ilmiah. Pulau Socotra adalah permata tersembunyi yang menjadi salah satu kebanggaan Yaman. Keindahannya yang tidak tertandingi dan kekayaan alamnya yang unik menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata paling istimewa bagi mereka yang tertarik dengan alam dan keanekaragaman hayati. Nomor 6 Warisan Musik dan Tari Tradisional Musik dan Tari Tradisional di Yaman memainkan peran besar dalam budaya lokal dengan beragam tarian dan melodi khas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu tarian terkenal adalah tarian albara yang dilakukan oleh pria dalam acara perayaan seperti pernikahan dan festival. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional dan gerakan yang menunjukkan keberanian serta keterampilan para penarinya. Tarian albara mengandung nilai-nilai simbolis tentang kebersamaan dan kekuatan komunitas. Dalam gerakannya, para penari meniru gerakan perang, namun dalam bentuk yang lebih ritmis dan indah. Gerakan ini bukan hanya sekedar seni, tetapi juga mencerminkan sejarah panjang peradaban Yaman yang terjalin erat dengan tradisi kepahlawanan dan penghormatan terhadap leluhur. Musik tradisional Yaman juga memiliki gaya yang berbeda-beda, tergantung pada daerah dan suku yang mendiami wilayah tersebut. Instrumen yang digunakan, seperti oud, gitar arab, rebab, alat gesek, dan drum tradisional, menciptakan irama yang khas dan mempesona. Melodi yang dimainkan seringkali menceritakan kisah cinta, peperangan, dan kehidupan sehari-hari. Tidak hanya menjadi hiburan, musik dan tari tradisional ini juga memiliki makna spiritual dan kultural yang mendalam. Dalam masyarakat Yaman, pertunjukan musik dan tari adalah bentuk penghormatan kepada nenek moyang serta pengikat solidaritas di antara anggota masyarakat. Banyak generasi muda yang turut belajar dan melestarikan warisan ini agar budaya musik Yaman tetap hidup. Warisan musik dan tari di Yaman menjadi salah satu daya tarik budaya yang unik dan menambah keragaman seni di Jazira Harap. Bagi para wisatawan, menyaksikan pertunjukan ini adalah pengalaman tak terlupakan yang memberi pemahaman lebih dalam tentang kekayaan budaya Yaman. Nomor 7. Pentingnya identitas suku di Yaman Identitas suku memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Yaman. Banyak orang Yaman yang mengenal diri mereka berdasarkan suku atau klan yang mereka anggotai dan identitas suku ini seringkali lebih kuat dibandingkan identitas nasional. Suku-suku di Yaman memiliki struktur sosial, nilai-nilai, dan adat istiadat tersendiri yang sangat dihormati. Dalam kehidupan sehari-hari, identitas suku mempengaruhi berbagai aspek seperti pekerjaan, pernikahan, dan hubungan antar keluarga. Suku-suku di Yaman memiliki sistem nilai dan hukum adat yang dipatuhi oleh anggota-anggotanya, sehingga suku ini berfungsi sebagai jaringan perlindungan sosial. Bagi banyak orang Yaman, hubungan dengan sesama anggota suku adalah sumber dukungan yang sangat berharga. Identitas suku juga memainkan peran penting dalam politik di Yaman. Hubungan antara suku-suku dan pemerintah kadang-kadang tegang, tetapi dalam beberapa kasus, suku-suku ini dapat bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Struktur sosial yang berbasis suku ini merupakan salah satu alasan mengapa Yaman memiliki dinamika politik yang kompleks dan kadang sulit dipahami. Selain itu, hubungan antar suku juga seringkali mencerminkan sejarah panjang Yaman yang kaya akan perbedaan budaya. Setiap suku memiliki tradisi dan bahasa lisan mereka sendiri yang menambah keanekaragaman budaya di negara ini. Beberapa suku bahkan memiliki pakaian tradisional dan seni kerajinan khas yang menunjukkan jati diri dan kebanggaan mereka. Identitas suku di Yaman adalah bukti kuat bahwa masyarakatnya masih sangat rikat dengan akar sejarah mereka. Dalam era modern ini, identitas suku tetap relevan dan memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai tradisional dan melestarikan budaya unik Yaman yang telah bertahan selama ribuan tahun. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!